Jogjakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Jogjakarta. Santung, tegur sapa, dan bahu-membahu. Oh Tuhan ku, berikanlah batu wapaku. Iyatlah beriku untuk merdeka memaham. Jijinkanlah kami memotong rahmatmu. Lalu jiba-jiba, pesawat Cocor Merah, pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri. Dan terdengarlah nedakan bom yang membahala, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Jogjakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit, segera bangkit dari ranjang. Dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia, Sukarno. Yang saat itu sedang berada di gedung agung Jogjakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat ngusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbeban oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilia melawan Belanda. dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. selamat menikmati. Selamat menikmati. 25 Desember 1948 Pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kedir Suasana kota sangat riuh dan bergemur Sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat Setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selama Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman Namun gagal menangkap sang Jenderal Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko Untuk menghindari kepungan Belanda Suparjo menyuruh Letnan Heru Keser Yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman Untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau Yang selalu dipakai beliau Itu Sudirman Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan Untuk menangkap Jenderal Sudirman Yang ternyata palsu Terima kasih telah menonton 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 Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Kamu ingin tahu Terima kasih telah menonton 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 Dari Republik Indonesia Akhirnya Jenderal Sudirman Memutuskan kembali Ke Yogyakarta Untuk menemui Presiden Soekarno Jenderal Sudirman Berkata kepada Presiden Soekarno Aku serahkan kembali negara Kepada tangan dan pundak Pemimpin Bangso Tugasku sudah selesai Terima Kasih Sekarang sudah saatnya Agenda Istirahat